Dengan penuh impression cipu baik tentunya ingin mencoba berlaga di kecepatan sore hari ini Sampriking sudah dipuji oleh Saswa Citizen Offer Berikan lembangan cukup matang sekali Lakukan saja tembak Wow ternyata gini tembakannya mati bro Namun bara masih belum bisa Di lembangin saja dia mencoba berlari Tetapi dia sudah aman-aman saja di pos yang pertama Tetap di kedua belasan bau 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 ini Harus wanya nomor punggung sebilan 10 yang ada Menurut punggung 10 Dari kedua belasan bau bau ini Namun tadi masih bisa belum sempat Untuk membawa angka keuntungan Akankah kali ini dia bisa membawa Angka-angka Kunti-kunti mas Bari kedua belasan bau 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 ini Dengan penuh impression sekali Tidak bisa cukup baik Akankah dia bisa Tembakannya cukup baik Wow ternyata gini tembakannya sayang mati Barang malin cek Sehingga dia mencoba berlari di kebelut Ternyata kali ini punggungan masih bisa diarahkan oleh setelah depan Sehingga kekali sudah dapat Mari kita kena sampai bau bau ini Kisah nasa yang disembari oleh kedua belasan King Kumandu Baik dari King Kumandu Harus wanya nomor punggung 5 Nomor punggung 5 Dari kedua belasan King Kumandu Dan pada punggung 5 ini sudah berjalan santai saja Berbujuk kota senapan Akankah kali ini dia bisa membawa angka keberuntungan Samplik yang sudah dipunyakan oleh Sam Rasit Setover ingin mencoba memberikan upaya cekupat Kepada penimbang yang sebuah ini Lakukan saja servis Ternyata kali ini tembakan cukup baik sekali Namun polis di sana Dihadang ternyata bula-bula Masih diumpan pendek Dilakukan oleh setelah depan Fasing dilakukan Ternyata kali ini punggungan hanya menerba Yang khusus saja punggung lagi Wow Cercaca dari grup pelasan King Kumandu Aman-aman saja di pos yang pertama Tutup dari King Kumandu Harus wanya nomor punggung Nomor punggung ke-6 Dari kumpul belasan King Kumandu Yang punya kulit saum matang Akan kekali ini Dia bisa mengurang tembaknya Lakukan sebaik mungkin Dengan membawa angka di belakang sana Lakukan Akankah dia bisa mengurang tembakannya Lakukan sebaik mungkin Samplik yang sudah memikirkan oleh Sam Rasit Setover memberikan upaya cekupat Tembak saja bro Ternyata kali ini tembakannya Tembak saja bro Namun polis di sana di arah bro Ternyata kali ini punggungan cukup Menerbaikan tubuhnya Sehingga gagal sudah dapat Dari kumpul belasan Dan King Kumandu Kiris terasalah disubani oleh kudu belasan Pak upa ini harus menjadi nomor punggung ke-11 Satu yang ada Dengku Nomor punggung 1 Dari kudu belasan Pak upa ini Dampaknya nomor punggung 1 ini Yang mempunyai postur tubuh Olahraga yang berrotor sekali Akankah kali ini Dia bisa menghidupkan tembakannya Lakukan sebaik mungkin Ternyata kali ini Ternyata kali ini tembakannya cukup mantan Ternyata kali ini tembakannya cukup mantan Ternyata kali ini tembakannya cukup mantan Tapi dia bermilih aman-aman saja Dari kudu belasan Dari kudu belasan Dari kudu belasan Dari kudu belasan Pak upa ini harus menjadi nomor punggung 2 Nomor punggung 2 Dari kudu belasan Pak upa ini Namun tadi Bisa dengan penuh semangat Membawa angka satu Akankah kali ini Dia bisa melakukan satu poin Di belakang sana Dengan temannya yang susah Payah Memberikan Satu poin di belakang sana Lakukan sebaik mungkin Zedover akan memberikan Rupanya cukup mantan Jika dilakukan saja tembak Ternyata kali ini tembakannya mati Narung bola yang sudah ditegap Begitu saja dihadap Terkata pergulan masih bisa Tepat diarahkan Olis ke depan Sehingga Raib sudah poin Di belakang sana Sehingga setelah sana Masih bisa dikembali Olis ke depan belasan King Komando Baik dari King Komando Harus menjadi nomor punggung 7 Nomor punggung 7 Dari ke depan belasan King Komando Napanya nomor punggung 7 ini Dengan bonus semangat Tidak ada kata nolah Tidak ada kata capek Apapun yang terjadi Dia tetap semangat Untuk melakukan tembak Suku baik tentunya Lakukan saja Bola dilempar Ternyata saing-suku saing Namun tembakannya mati Bola diumpar kembali Suku utor Fasing batu Ternyata kali ini Punggulan masih bisa tekan Mengarah punggungnya Sehingga Terjadi bentas disana Wow Kali ini Istana serang Masih bisa dikembali Olis ke depan belasan Pak Upah ini Baik dari Pak Upah ini Harus maju Nomor punggung 3 Nomor punggung 3 Dari ke depan belasan Pak Upah ini Pandaka orang Nomor punggung 3 Wow Nampaknya si anak muda Tentunya Ingin mencoba Tentunya Punggung 4 Akankah dia bisa Membawa Angka kebutuhan Bisa mencetak poin Lakukan sebaik mungkin Sambil Memangkan Suku utor bagaannya Akankah dia bisa Membawa Angka kebutuhan Dengan penuh Semangan sekali Akankah dia Bisa membawa Angka Pundi-pundi Mas Langgungan Sajat Ternyata Kali ini Tembakannya Mati Sayang Namun Boleh Tengah Begitu Saja Tuhan Dan Tayang Kata Dari Kedopelasan Yang Kedopelasan Bisa mengarah Tungguhnya Sehingga Kekal Punggung 8 Dari Kedopelasan Malpa ini Kini Setelah Sending Sambil Kedopelasan King Kum Menter Harus Maju Dengan Punggung 8 Bebar Punggung 8 Dari Kedopelasan King Kum Menter Tampaknya Punggung 8 Ini Bergalan Santai Sajat Sajat Sambil Bersenyam Senyum Kepada Salah Akankah Dia Bisa Membawa Akan Kedopelasan Lakukan Sebaik Mungkin Sambil Sudah Dibutikan Oleh Sang Wasid Ayuh Ternyata Tembakannya Kali Ini Masih Bola Dia Mencoba Berlari Dan Tapi Dia Sudah Sampai Sajat Di Pos Yang Berkata Tetap Kedopelasan King Kum Menter Harus Maju Nomor Punggung 9 11 Nomor Punggung 11 Dari Kedopelasan King Kumban Denampanya Dia Sudah Berjalan Santai Saja Dengan Penus Sepangan Sekali Dengan Gaya Akoban Cukup Baik Tentunya Kali Ini Hingga Mencoba Pertahan Sang Lawan Set Over Sudah Hingga Mencoba Berikan Empat Cukup Matang Sekali Lakukan Saja Minta Empat Maniki Bertemannya Tase Ternyata Saing Sini Bersaing Namun Tidak Mati Bola Melebar Keluar Land Sehingga Dia Sudah Aman Aman Saja Di Boss Yang Tertama Tetap Di Kumban Belasan King Kumban Do Harus Menju Nomor Punggung Tanung Kas Satu Yang Ada Nomor Nomor Punggung Satu Punggung Kumban Semalam Akankah Nomor Punggung Satu Ini Bisa Memerai Angka Kebetulan Untuk Teman Teman Lakukan Sebaik Nugis Sang Bim Menter Stib Kebangganya Kali Ini Sam Peking Sudah Dibujikan Oleh Sam Rasit Set Over Ingin Mencoba Memberikan Umpanan Cukup Patan Kepada Penimpa Yang Situ Ini Servis Ingin Mencoba Pohol Wow Ternyata Kini Kepen Tepang Mati Mati Nol Dipapan Dia Mencoba Berlari Pasing Dilakukan Pohol Wow Ternyata Masih Bisa Pak Upah Ini Nomor Punggung Lima Silahkan Wajud Nomor Punggung Lima Sempari Kita Berikan Tegok Tangan Yang Ria Untuk Pak Upah Nomor Punggung Lima Ini Merupakan Penyerang Yang Cukup Berbahaya Kita Pergerakannya Setelah Dia Menerima Apakah Dia Mampu Merawas Dan Meliuk Dengan Spamina Yang Masih Tetap Bugat Kali Ini Mencoba Ternyata Bagus Kali Amun Saing Sudah Bisa Ditakap An Ini Berupakan Benturan Yang Disengaja Akan Tapi Ini Merupakan Sebuah Insiden Yang Nampaknya Disana Kudu Bermain Masih Damai Yuk Kita Lanjutkan Lagi Dengan Penyerang Berikutnya Masih Dari Pak Upah Iling Nomor Pak Upah Iling Nomor 26 Mampukah Penyerang Dengan Postur Yang Sangat Janggung Ini Kalau Di Manchester United Ada Rauh Kali Ini Penyerang Dari Pak Iling Ada Penyerang Satu Ini Yang Kulitnya Kulit Langsung Mencoba Untuk Melakukan Tempakan Bersama Sama Nampaknya Senyum Manis Tersungguh Dari Bibir Yang Indah Langsung Menjaga Depan Kali Mencoba Untuk Menjaga Tengah Langsung Lakukan Satu Eksklusi Yang Sangat Mengerikan Bekul Yang Sampai Berdarah Dan Kulitnya Mama Wow Kali Ini Sura Sura King Komando Silahkan Maju Nomor Punggung Dua Nomor Punggung Dua Inilah Nomor Punggung Dua Menurutkan Pemain Yang Selalu Saja Melakukan Serangan Serangan Yang Cukup Membingungkan Bahkan Selalu Bikin Pak Hara Di Tengah 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 Yuk Dia Masih Mengacungan Tengah Kulitnya Hitam Manis Sura Sura Kalau Sudah Hilang Manis Maka Yang Tersisa Hanya Hitam Saja Kali Kita Berikan Semangat Tepuk Tangan Lagi Untuk Pak Oba Hing Wow Senyunya Begitu Manis Sekali Dan Tengah 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 Selalu Bikin Kocer Kacu Kalau Dia Berkerat Berkelebat Setelah Melakukan Tempakan Kita Lepas Tempakan Kali Ini Apakah Dia Memiliki Kuatan Yang Sangat Luar Biasa Sekali Gempa Berkekuatan 7,3 Sekali Lintar Kali Mencoba Untuk Menyerang Penyelan Dari Kelopelasan Tengah Bagus Sekali Tempatannya Boleh Masih Bungi Di Tanah Kali Ini Agak Kebingungan Pemain Untuk Menyerang Terlepas Di Selama Sampai Di Pos Pertama Penyelan Pagi Selanjutnya Nomor Punggung Empat Masih Dari King Komando Nomor Punggung Dari King Komando Akan Menyusul Teman Yang Kita Lihat Bersama Sama Bagaimana Perkupanya Kali Ini Apakah Dia Mampu Memberikan Penampilan Yang Cantik Akankah Dia Bisa Menyikkan Penampilan Yang Bagus Nomor Punggung Silahkan Maju Punggung 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 Yang Sangat Jagung Sekali Dia Akan Melakukan Tempakan Yang Menurut Kajam Dan Sulit Untuk Bisa Dihalau Lawan Kita Bisa ệ Dan Kali . . . w . 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 langsung teman-teman yang memberikan pertolongan kita lihat apa yang terjadi begitu mengalami kelahan yang sangat luar biasa sekali kepalanya terasa pusing perut mau muntah bahkan petis terasa mau pecah dia tadi susah payah mencoba untuk keluar dari kemelut dan untuk penonton yang ada di sebelah barat silahkan keluar karena kami akan tetap melanjutkan pertandingan pada sore hari ini ya Pak Upak Iling kali ini selanjutnya kita panggil nomor punggung 8-10 yang ada inilah nomor punggung 10 saudara-saudara dengan cendok tipis yang dia memiliki seakan-akan menambah wajahnya begitu mempesona sore hari ini akan mencoba untuk melakukan gerakan akan mencoba untuk melakukan servis pola dan juga sudah dibunyikan dan set-up juga sudah siap untuk berikan umpatan matang melesat sudah silikunan tempat ternyata dan makanya dengan mudah sudah disini kuasai dan kali ini menjadi buruanan dia punggung saja oh satu punggung tipis mengenai pemain dari kedua belasan Pak Upak Iling lagi-lagi kudukan saat ini berubah dikasih oleh kedua belasan King Kong Mandu untuk King Kong Mandu saya akan maju nomor punggung 5 nomor punggung 5 langsung bergekas meninggalkan teman-temannya untuk berjuang sekuat penaga untuk menggepul penting pertahanan lawan karena saat ini nampaknya sudah mulai percaya diri pemain dari King Kong Mandu ini karena tadi mampu menjepol getang pertahan dari kedua belasan Pak Upak Iling tentunya dia sudah bisa membaca kelemahan titik lemah dari lawan yuk kali ini gayanya begitu meyakinkan teman-teman bagus sekali tembakannya yang mencoba belakang tempatan dengan syarikat dan sali berlari lurus soal-soal di sisi kiri panggung di sebelah kiri lapangan di sebelah timur dan amat-amat saja dia sampai di pos kejualan kita lihat pergerakannya apakah dia pulak ataukah hanya menunggu kesempatan penjalan berikutnya nampaknya dia saat ini masih tenang-tenang saja kita lihat bagaimana apa yang terjadi di sana warna-warna saudara-saudara untuk penegulasi tercinta kita arahkan panahkan ketengah kalau apakah di sana mengapanya terjadi atau menurut terjadi perharaan antara dua tim ini baik dari Pak Upahiling atau juga dari King Kong Manu sementara ada kerekan-kerekan yang dilakukan oleh Wasif sembari Wasif di sana menuju ke tempat yang harus ditemati oleh pemain tanpa harus merubah formasi semula dan hanya orang-orang yang berada di bagian belakang saya yang bertugas untuk melakukan eksekusi kali ini kita lihat bersama-sama yuk nampaknya Mas Kus masih belum bisa membunyikan breaking panjangnya breakingnya kita lihat bersama-sama berikutnya dibunyikan dia mencoba untuk mencoba melakukan diri pokok di sana aduh sayang-sayang-sayang nampaknya dia sudah tertembak satu pokok ranteh mengenai itu pemain dari kerubasan King Kong Manu dan pemain dari kerubasan Pak Upahiling lari tunggang langgan untuk menyalakan diri ke istana serang pos pertama dan pos kedua tak langkong sandi puter keri bansedia mutera putera juga sekeluara yuk kita lanjutkan lagi super